KPK menyebut Undang-Undang MD3 yang baru disahkan DPR bertentangan dengan konstitusi. Salah satu pasal yang disinggung KPK adalah soal pemanggilan anggota Dewan harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan dan Presiden. Menurut Wakil Ketua KPK, Laudem Syarif persoalan imunitas DPR itu jelas bertentangan dengan prinsip umum soal kesamaan di depan hukum atau equality before the law. Juga bertentangan dengan konstitusi. Namun Syarif mengaku tak ada masalah soal pemanggilan anggota DPR untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi. Menurutnya KPK tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu pemanggilan anggota legislatif yang tersangkut korupsi tidak harus izin Presiden terlebih dahulu. Sebelumnya DPR melalui Rapat Paripurna mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UUMD3. Di dalamnya terdapat sejumlah pasal kontroversial, salah satunya soal mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum. Pasal 245 Undang-Undang MD3 yang baru disahkan itu mengatur semua anggota DPR jika dipanggil penegak hukum harus mendapat izin tertulis dari Presiden RI setelah mendapat pertimbangan dari MKD DPR. Aturan ini tak berlaku andai anggota DPR terjerat tindak pidana khusus. Selain itu aturan ini juga telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.